Halo Sobat Pintar, kembali lagi di fitur AP Live bersama Kak Sofia, tentor matematika kalian. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal triot UTBK 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar. Sudah dikerjakan belum Sobat? Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian dan langsung kita bahas soal-soalnya berikut ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! 2 dikali U8 itu sama dengan 16U5. Di sini sudah Kakak tuliskan hal-hal yang diketahui ya. Nah, hal-hal yang diketahui ini bisa kita jabarkan dengan menggunakan rumus suku ke N. Pada barisan geometri, UN sama dengan A, balikan R pangkat N min 1. Nah, kita jabarkan satu-satu suku-sukunya. Kalau suku ke-7 berarti A R pangkat 6 min A R pangkat 4 sama dengan 16 A R pangkat 2 min A. Nah, kayak gini ya, karena suku pertama, karena suku pertama berarti A adalah suku pertamanya. Nah, selanjutnya ini bisa Kakak faktorkan menjadi A R pangkat 4 R pangkat 2 min 1 sama dengan 16 A ini dikali R pangkat 2 min 1. Nah, kayak gini, selanjutnya A R pangkat 2 min 1 dibagi dengan A dikali R pangkat 2 min 1 sama dengan 16 A-nya bisa kita coret. Kemudian R kawadrat min 1 ini juga bisa kita coret sehingga tinggal R pangkat 4 sama dengan 16 A. R sendiri sama dengan akar 4 dari 16 A yaitu plus minus 2 A. Jadi bisa R sama dengan 2 atau bisa juga R sama dengan min 2 A. Nah, selanjutnya kita akan jabarkan bentuk ini dulu. Yang diketahui, kedua, U2 berarti kan A kali R, dikalikan dengan U8, A R pangkat 7 sama dengan 16, A R pangkat 4. Ini karena perkalian, berarti tinggal dijumlahkan pangkatnya. A pangkat 2 dikalikan dengan R pangkat 8. Ini kakak bagi dengan A R pangkat 4, sama dengan 16. A-nya bisa kita coret, ini jadi 1, R pangkat 4 dicoret jadi 4, 8 dikurangi 4 ya, jadinya 4. Berarti sisanya adalah A R pangkat 4 sama dengan 16. A itu sama dengan 16 per R pangkat 4. Sebelumnya kita memperoleh R pangkat 4 sama dengan 16, yang ini disubstitusikan ke sini. Sehingga 16 per 16 itu sama dengan 1, jadi A-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah memperoleh A sama dengan 1 dan rasionya plus minus 2. Jadi R ini, R1-nya itu 2, rasio pertama atau rasio keduanya adalah min 2. Nah, kita coba rasio sama dengan 2 dulu, jadi kita coba dulu dengan rumus Sn. Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1 untuk rasio lebih dari 1. Kalau rasio-nya kurang dari 1, kayak rasio kedua ini sama dengan min 2, jadinya nanti rumusnya adalah 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Karena kita coba dulu untuk R sama dengan 2 dulu, disubstitusikan ke sini, berarti yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama, berarti S6 sama dengan A-nya 1, tinggal substitusikan 1, R-nya adalah 2, 2, N-nya 6, berarti 2 pangkat 6 min 1. Per 2 min 1. Selanjutnya, karena ini dikalikan 1, berarti tidak perlu dituliskan lagi ya, tinggal 2 pangkat 6 min 1, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 min 1 dibagi dengan 1. Jadi S6 itu sama dengan 63 per 1 sama dengan 63. Nah, karena di sini sudah ada jawabannya 63, jadi kita tidak perlu mencari rasionya sama dengan min 2. Itu ya sobat, jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah B, 63. Terima kasih telah menonton! Bagaimana sobat? Sudah coba kerjakan soal ini? Sekarang langsung kita bahas yuk! Soal ini masuk dalam subtest matematika saintek dan termasuk materi lingkaran. Nah, di sini diketahui sebuah persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah MX min MY ditambah 7M sama dengan 0. Jadi, diperoleh A sama dengan M, B sama dengan min M, dan C sama dengan 7M. Selanjutnya, panjang jari-jari lingkarannya sama dengan 2M. Berarti R itu sama dengan 2M. Nah, rumus dari jari-jari sendiri adalah R sama dengan akar min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat min C. Berarti di sini, kakak, tuliskan, disubstitusikan aja A, B, dan C-nya. R-nya di sini sama dengan 2M juga disubstitusikan di sini, berarti 2M. Sama dengan akar min setengah A-nya adalah M, berarti seperti ini, ditambah min setengah B-nya adalah min M, berarti seperti ini, min C-nya adalah 7M. Nah, kayak gini, selanjutnya 2M sama dengan akar min setengah M kuadrat, berarti kan kalau ada min dikuadratkan hasilnya positif, berarti 1 per 4M kuadrat ditambah, ini kan min setengah dikalikan min M, berarti kan positif, tinggal setengah M. Kalau dikuadratkan jadinya 1 per 4M kuadrat juga, kayak gini ya, min 7M. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan akar, kedua ruas ini dapat kita kuadratkan. Nah, ini dikuadratkan juga. Berarti ini adalah 4M kuadrat sama dengan, kalau akar dikuadratkan berarti akarnya hilang, sehingga menjadi 1 per 4M kuadrat ditambah 1 per 4M kuadrat, min 7M. 4M kuadrat ini sama dengan, 1 per 4 ditambah 1 per 4 adalah setengah M kuadrat, min 7M. Selanjutnya, kita samakan dulu penyebutnya, yang ada di sebelah kanan ya, ruas kanan. 4M kuadrat sama dengan, M kuadrat, min 14M, dibagi dengan 2. Selanjutnya, kita pindah 2 ini ke sebelah kiri, sehingga 4M kuadrat dikalikan 2 sama dengan, M kuadrat, min 14M. Kita lanjutkan lagi, dibawahnya, berarti ini 8M kuadrat. Nah, M kuadrat yang sebelah kanan ini, pindah ruas ke kiri jadinya, min M kuadrat sama dengan, min 14M. Lanjut, 8 min M kuadrat, berarti 7M kuadrat sama dengan, min 14M. Nah, M itu sama dengan, min 14M, dibagi 7M. Nah, ini kan ada M kuadrat, nah M-nya dipisah, jadi 1 di atas, 1-nya jadi pembagi. Gitu ya, sobat. M-nya dicoret, berarti M sendiri sama dengan, min 14, dibagi 7, sama dengan, min 2. Jadi, pada soal ini, jawaban yang benar adalah, D, min 2. Bagaimana, sobat? Sudah coba kerjakan soal ini? Sekarang kita bahas yuk! Soal ini masuk pada subtes matematika saintek, dan termasuk materi, trigonometri, dan juga akar-akar persamaan. Nah, di sini diketahui, persamaan, kosekan teta, dikalikan dengan kosekan teta, kos kuadrat teta, min 2 kos teta, itu sama dengan, min akar 3 per 2. Berarti, dari persamaan ini, kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya. Jadi, akan kita sederhanakan dulu persamaannya, kosek teta itu sama dengan, 1 persin teta, jadi kita ubah semua kosek teta-nya jadi, 1 persin teta, kemudian, ini tinggal kita kalikan secara pelangi ya. Jadi, di sini, 1 persin teta, dikalikan 1 persin teta, kali kos kuadrat teta, ini jadinya, kos kuadrat teta, per sin kuadrat teta. Min 2, kos teta, per sin teta. Nah, min akar teta, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, kot tangan, berarti, ini adalah, kot kuadrat teta, min 2 kot teta. Nah, min akar 3 per 2, ini kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga menjadi, plus, akar 3 per 2, sama dengan, 0. Nah, ini, kedua ruasnya, akan kita kalikan dengan, 2, jadi, biar di sini, tidak ada, bentuk pecahan. Sehingga, menjadi, 2 kot kuadrat teta, min 4 kot teta, ditambah akar 3, sama dengan, 0. Nah, berdasarkan, persamaan yang sudah sederhana ini, bisa kita, tentukan, A-nya, yaitu 2, kemudian, B-nya, itu sama dengan, min 4, dan C-nya, sama dengan, akar 3. Nah, kalau kalian ingat, rumus dari, akar persamaan, yaitu, jika, solusi, dari, akar persamaan, itu, dijumlahkan, akar-akar persamaannya, dijumlahkan, nilainya, adalah, min B per, A. Berarti, sama dengan, di sini, min B, min, min 4, kayak gini ya, per, A-nya, 2, berarti, di sini, 4 per, 2, sama dengan, 2. Selanjutnya, untuk, perkalian, antara, akar-akar persamaan, sama dengan, C per, A, C-nya, akar 3, per, A-nya, 2, berarti, sama dengan, akar 3, per, 2. Nah, kita harus menentukan, kot kuadrat teta, 1, ditambah, kot kuadrat teta, 2. Nah, untuk, kot teta, 1, dan teta, 2, ini, merupakan, akar-akar persamaannya, sehingga, kita jabarkan, kot kuadrat teta, 1, ditambah, kot kuadrat teta, 2, itu, sama dengan, kot teta, 1, ditambah, kot teta, 2, dikuadratkan, dikurangi, dengan, 2, kali, kot teta, 1, dikali, kot teta, 2. Ini, coba, kalian, jabarkan sendiri, ya. Cari tahu ini, dapat bentuk persama, seperti ini, coba, kalian, cari tahu, ya. Sama dengan, karena, ini, dijumlahkan, tadi, seperti, yang ada di sini, berarti, tinggal, kita, substitusikan, substitusikan, 2, dikuadratkan, dikurangi, dengan, 2. Perkalian, antara, akar-akar persamaan, adalah, ini, sehingga, disubstitusikan, juga, akar, 3, per, 2. Nah, ini, bisa kita coret, sehingga, 2, kuadrat, sama dengan, 4, men, akar, 3. Jadi, pada soal ini, jawaban yang benar, adalah, C, 4, men, akar, 3. Nah, itu tadi, pembahasan, beberapa, soal-soal, triot UTBK 2021, bersama Kak Sofia. Semoga, dapat, kalian, pahami, ya, sobat, dan, dapat, membantu, proses, belajar, mandiri, sobat, pintar, di rumah. Belajar, pintar, bersama, aku, pintar. Sampai jumpa. Belajar, pintar, bersama, aku, pintar. Download sekarang.